Kamu harus ingat yang telah dilakukan Amalek padamu, kata Alkitab suci kita. Ya, sekarang pergilah menyerang orang Amalek dan hancurkan seluruh apa yang mereka miliki. Jangan ampuni mereka. Bunuh laki-laki dan perempuan, anak-anak dan bayi, sapi dan domba, unta dan keledai. Dan kami mengingatnya, dan kami berjuang, pasukan dan pejuang pemberani kami yang sekarang berada di Gaza. Dia tahu betul maksud ucapannya. Terlepas dari semua itu, ada orang seperti Netanyahu, maniak genosida. Oke, rasis, apartheid, seorang maniak genosida yang berani-beraninya mengutip ayat seperti ini untuk melakukan kekejaman di dunia saat ini. Jadi maksudmu orang-orang Yahudi itu makmur di bawah kekuasaan Muslim? Nabi SAW bersabda, Muslim dan Yahudi akan berperang menjelang akhir zaman dan bahkan pepohonan pun akan membantu kaum Muslim dengan mengatakan, ada seorang Yahudi di belakangku. Jadi bagaimana pendapat kamu tentang ini? Bagaimana orang-orang Yahudi bisa bertahan selama lebih dari seribu tahun di bawah kekuasaan Islam? Seperti yang sudah kita jelaskan. Cendekiawan terbaik, penyair terbaik, politisi terbaik, filsuf terbaik, parateolog dan rabi terbaik lahir di bawah kekuasaan Islam. Otoman adalah adik kuasa secara militer. Mereka bisa saja menyerang dan orang-orang Yahudi akan menghilang dari dunia. Assalamualaikum Saudara Adnan Rashid. Terima kasih telah datang dan menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu kembali bersama kami di Towards Eternity. Hari ini kami punya beberapa pertanyaan tentang konflik di Palestina dan juga tentang ideologi Zionisme. Dan karena kamu seorang sejarawan terkenal, kami ingin klarifikasi beberapa persoalan denganmu. Terima kasih banyak telah mengundangku dan aku menantikan perbincangan ini. Baru-baru ini Netanyahu mengutip sebuah ayat dari Alkitab tentang orang Amalek. Begitu banyak orang yang tidak tahu tentang ini. Aku tahu periode yang dia bicarakan dekat dengan periode ketika Musa dan orang Israel berada di Padanggurun. Apa maksud Netanyahu dan apa yang terjadi di sana? Oke, Netanyahu seorang maniak genosida yang melakukan pembunuhan massal. Dia mengutip bagian dari Alkitab menggunakan kata Amalek. Oke, orang awam, orang biasa mungkin tidak tahu apa artinya. Tapi ketika kamu benar-benar membacanya, ini mengacu pada genosida Israel terhadap suatu bangsa yang disebut orang Amalek. Atau merujuk pada genosida itu. Atau Tuhan memerintahkan Musa memberitahu orang Israel untuk melakukan genosida. Dan jika kamu baca ayat itu, sangat mengerikan. Ada di Kitab 1 Samuel surat 15, ayat 3 bunyinya sebagai berikut. Sekarang, seranglah orang Amalek dan hancurkan seluruh milik mereka. Jangan ampuni mereka. Bunuh laki-laki dan perempuan, anak-anak dan bayi, sapi dan domba, unta dan keledai. Jadi bukan hanya genosida terhadap umat manusia. Bukan hanya genosida terhadap laki-laki dan perempuan, tapi juga anak-anak. Dan bukan hanya anak-anak, bahkan bayi sekalipun bayi yang masih dalam buayan. Bahkan mereka pun tak luput. Lalu binatang milik orang Amalek harus dimusnahkan. Jadi ini referensi genosida dalam teks Alkitab yang disebutkan Netanyahu. Dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Dia sangat paham dengan maksud ucapannya. Jadi dia mencoba memberitahu dunia bahwa mereka akan melakukan genosida di Gaza. Dan inilah yang sedang dilakukan Netanyahu dan kroni-kroninya saat ini. Mereka mengebom rumah sakit. Mereka mengebom sekolah dan perguruan tinggi. Mereka mengebom kawasan sipil padat penduduk. Sangat sadar di gedung-gedung ini setengah penduduknya adalah anak-anak. Sebab separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Anak-anak ditarik keluar dari reruntuhan. Kamu bisa lihat anak-anak dengan kepala yang hilang tubuh, hilang anggota tubuh, hilang. Sangat mengerikan ketika kamu melihat gambar-gambar itu. Anak-anak tubuhnya remuk tertimpa bertonton beton balok serta batu bata. Lalu orang-orang harus mengangkat reruntuhan tersebut. Mengambil mayat, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh bayi, dan anak-anak yang hancur. Pada dasarnya genosida ini adalah skala Alkitab. Itu sebabnya sangat penting bagi umat manusia. Mengambil inspirasi dan nilai-nilai moral dari Tuhan. Terutama ketika kitab suci ini harusnya diperiksa keasliannya. Kita tidak percaya, aku tidak sebagai seorang muslim, aku tidak percaya Tuhan akan berfirman, memberi perintah untuk melakukan genosida. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran, kita diberitahu tidak boleh melakukan genosida. Itu kejahatan. Ketika kamu membunuh satu manusia yang tidak bersalah, itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Inilah sebabnya kita bangga menjadi muslim. Aku bangga menjadi seorang muslim karena Al-Quran tidak akan pernah mengizinkanku melakukan genosida. Aku tidak akan bisa menggunakan Al-Quran untuk melakukan kekejaman membunuh wanita dan anak-anak. Dan jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, ajarannya secara jelas memberitahu kita bahkan dalam perang para umat Islam ketika berperang tidak boleh menargetkan perempuan dan anak-anak. Inilah Islam. Inilah sebabnya aku seorang muslim. Aku merasa bangga menjadi seorang muslim karena kitabku, kitab suci yang kita ketahui pasti dari Allah, dari sang pencipta langit dan bumi, tidak ada unsur manusia di dalamnya. Oke? Karena genosida adalah sentimen kemanusiaan. Genosida itu perbuatan manusia. Manusia melakukan genosida karena mengabaikan semua nilai moral, semua petunjuk dari Tuhan, semua petunjuk dari para Nabi. Itulah sebabnya mereka akhirnya melakukan genosida. Jadi aku yakin ajaran tentang orang Amalek dalam Alkitab bukan berasal dari Tuhan, tapi ulah manusia. Sebuah penambahan. Namun kenyataan yang menyedihkan banyak orang Yahudi dan sejarawan Kristen telah mengakui bahwa teks Alkitab telah banyak diubah, telah diubah, telah diganti. Ada banyak orang yang menambahkan ke dalam Alkitab. Terlepas dari semua itu, ada orang seperti Netanyahu, maniak genosida, rasis apartheid, maniak genosida yang berani-beraninya, mengutip ayat seperti ini untuk melakukan kekejaman di dunia saat ini. Sungguh sulit dipercaya, tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang-orang membiarkannya? Dan juga dalam Islam kita tahu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi inilah nilai yang diberikan Islam untuk manusia, ya kan? Jadi jika kita bandingkan dengan Islam, Al-Quran menghormati nyawa manusia. Al-Quran menghargai nyawa manusia. Al-Quran tidak mungkin membenarkan genosida. Begitu juga ajaran Rasul SAW. Itu sebabnya kita tidak menemukan satu pun contoh genosida dalam sejarah Islam. Kita tidak menemukan satu pun contoh umat Islam atau tentara Muslim yang melakukan genosida. Sebab orang-orang yang pertama melawan tindakan seperti itu adalah para ulama, para ulama Islam. Seperti yang telah kita lihat berulang kali, ketika seseorang melakukan kejahatan atas nama Islam, Yang pertama menentang adalah para ulama untuk memperjelas posisi Islam. Bahwa itu bukan Islam, tidak mungkin. Islam penjahat tidak bisa menggunakan Al-Quran untuk melakukan genosida. Itu sebabnya aku ingin para rabi Yahudi dan para cendekiawan Kristen untuk melawan. Dan sekarang katakan kepada Netanyahu, Jangan pakai nama kami, jangan gunakan kitab suci kami untuk melakukan genosida di Gaza dan membunuh anak-anak. Dan Al-Quran punya banyak sekali contoh. Seperti pada ayat ini. Jadi Allah SWT berfirman, Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dan umat Islam. Semua orang, setiap umat manusia. Bahkan kita belajar dari kehidupan Rasul SAW ketika ada pemakaman seorang pria Yahudi dan Rasul berdiri. Nabi Muhammad SAW berdiri dan para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, engkau berdiri untuk pemakaman Yahudi. Dan Rasul bersabda, Bukankah itu ruh yang diciptakan oleh Allah? Bukankah itu ruh yang diciptakan oleh Allah? Jadi inilah ajaran yang harus kita ikuti. Dan itu sebabnya kita bisa mendiskusikannya. Kita bisa berdiskusi tentang sejarah Islam dengan orang-orang Yahudi sebagai intinya. Lalu pendapatmu tentang Netanyahu, apakah dia termasuk orang yang religius? Pertanyaan bagus, apakah Netanyahu orang yang religius? Atau bagaimana dengan pemerintahan di Israel, pemerintah yang berkuasa di Israel, apakah mereka orang-orang yang religius? Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin orang yang religius melakukan kejahatan semacam ini? Atau melakukan kriminalitas semacam ini? Jadi, apakah Zionis ini orang-orang yang religius? Tidak. Mereka tidak mungkin religius. Mereka mencoba mengklaim Yudaisme untuk diri mereka sendiri. Namun para Rabi Yahudi berulang kali menyangkal mereka. Para Rabi Yahudi menyatakan, seperti ulama Muslim menyatakan, ketika ada kejahatan yang dilakukan atas nama Islam, ulama Muslim angkat, bicara, dan mengutuk tindakan tersebut, dan menyatakan tindakan itu bukan atas nama kami, bukan atas nama agama kami. Demikian pula, ada banyak Rabi Yahudi di seluruh dunia. Mereka mengutuk Zionisme dan Zionis dan IDF, serta Netanyahu dan rombongannya. Orang-orang ini beberapa di antaranya ateis. Mereka bahkan tidak percaya pada Tuhan, tapi mereka percaya pada janji Tuhan. Maksudku, ketika kamu tanya para Zionis ini, beberapa dari mereka yang ateis, apakah kamu percaya pada Tuhan? Tidak. Apakah kamu percaya pada janji Tuhan? Ya, sangat tidak masuk akal ironis. Mereka selalu mengklaim hak atas tanah ini, karena di dalam Alkitab kami telah dijanjikan tanah ini. sungguh pernyataan yang tidak masuk akal. Sulit dipercaya. Itu artinya, semua negara barat harus mengungsi. Ya kan? Semua Amerika Serikat harus dievakuasi. Harus dikembalikan kepada penduduk asli Amerika. Australia harus dikembalikan kepada suku aborigin, dan bangsa pertama Kanada. Harus mengklaim kembali negara mereka dari Kanada, dan orang Afrika Selatan. Jadi ada banyak sekali contohnya, pernyataan tadi sangat tidak masuk akal. Sulit dipercaya. Ada sebuah ayat di dalam Alkitab, yang mungkin telah diberikan 2000 tahun yang lalu, untuk masyarakat yang berbeda. Mereka bahkan bukan orang-orang yang sama. Mereka tidak mengikuti budaya yang sama. Agama mereka berbeda. Aku bisa tantang cendekiawan Yahudi manapun di dunia, bahwa agama mereka berbeda. Mereka orang yang berbeda, yang dijanjikan seperti ini. Dan janji itu dibuat kepada keturunan Ibrahim. Untuk keturunan Ibrahim. Berarti Ismail dan Ishaq, keduanya adalah bapak orang Israel, dan bapak orang Arab. Jadi orang Arab punya hak yang sama atas tanah ini, seperti orang Israel. Jika mereka mau memakai ayat dalam Alkitab. Oke. Jadi mereka bukan orang beragama. Mereka tidak peduli tentang agama. Mereka tidak peduli tentang hukum. Mereka tidak peduli tentang nilai-nilai moral. Mereka tidak peduli tentang tatakrama. Mereka tidak peduli. Jika mereka peduli, Mereka tidak akan menembakkan roket ke bangunan sipil, menewaskan ribuan anak. Jadi bagaimana semua ini dimulai? Kamu tahu ini peristiwa 75 tahun? Ya. Jadi tolong beritahu kami apa yang terjadi sejak awal? Oke. Tadi sudah jelas bahwa bangsa Israel dianiaya, dengan kejam oleh bangsa Romawi. Lalu kuil Sulaiman, yang kita sebut Masjid Al-Aqsa, dihancurkan dua kali. Pertama oleh bangsa Babylonia, kemudian oleh bangsa Romawi. Lalu tidak pernah dibangun lagi. Dan bangsa Israel tidak diperbolehkan hidup di tanah Palestina, karena takut dieksekusi. Jika mereka ditemukan di Palestina, mereka akan dibunuh di tempat oleh otoritas Romawi. Kemudian Roma, seperti yang kita tahu, menjadi Kristen. Kekaisaran Romawi, termasuk para kaisar, menjadi Kristen. Jadi orang Kristen Romawi, juga menganiaya orang-orang Yahudi, dengan menuduh mereka sebagai pembunuh Tuhan. Jadi orang Israel, berada di situasi yang sangat sulit. Oke. Sepanjang sejarah, kapan mereka bisa bernapas lega? Kapan mereka merasakan damai, dan nyaman, serta aman, ketika Islam berkuasa? Allahu Akbar. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak mengerti. Propaganda Zionis baru-baru ini, telah memberikan kesan kepada dunia, bahwa umat Islam, pada dasarnya anti-Yahudi. Dan oleh karena itu, kita perlu negara untuk melindungi diri kita sendiri. Kita butuh senjata nuklir, kita butuh jet, kita butuh senjata, kita butuh teknologi untuk berlindung, dari semua orang Arab yang biadab, dan haus darah ini. Oke. Karena jika kita tidak punya semua ini, mereka akan datang, dan memakan kita hidup-hidup. Mereka akan menghancurkan kita. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Kenyataannya justru sangat berbeda. Yang Israel lakukan terhadap orang-orang Arab, dan Palestina, pada khususnya, seperti yang mereka tuduhkan orang-orang Arab, akan lakukan pada mereka. Tapi kenyataannya tidak. Zionis, inilah mengapa aku percaya, Zionis bukan hanya sekelompok pembohong, mereka penipu, dan mereka manipulatif. Propaganda jahat, oke, aku pakai istilah ini dengan bijaksana, karena aku punya alasan mengatakannya. Dan para akademisi telah menulis banyak tentang ini. Siapa yang melindungi orang-orang Yahudi? Siapa yang memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi? Aku ingin mengutip satu bagian tertentu dari seorang akademisi, pakar sejarah Yahudi dari Chicago. Dan siapa namanya? Namanya Dean Philip Bell. Dean Philip Bell, orang yang sangat, maksudku, aku bisa mengutip begitu banyak otoritas, begitu banyak rabi Yahudi, memberikan penghormatan besar pada peradaban Islam. Karena melindungi mereka, memberi mereka perlindungan, memberi mereka ruang bernapas. Kamu tahu, cendekiawan Yahudi terbaik, sejarawan Yahudi terbaik, intelektual Yahudi terbaik, teolog, rabi, penyair, politisi, jenderal, perdana menteri, dokter, apa saja. Dan masih banyak lagi. Cendekiawan, akademisi, penerjemah, penulis buku, filsuf, para intelektual Yahudi terbaik, muncul pada masa Islam, di Spanyol, di Timur Tengah, dan bahkan hingga Asia Tengah. Orang-orang Yahudi mendapat perlindungan di bawah kekuasaan Islam selama lebih dari seribu tahun. Dan aku akan mengutip seorang cendekiawan terkait ini, oke, namanya Profesor Dean Philip Bell. Dia seorang profesor sejarah Yahudi di Institut Studi Yahudi Spiritus di Chicago. Dia menyatakan dalam bukunya Yahudi di dunia modern awal, diterpitkan di New York pada tahun 2008. Di halaman 25, dia menyatakan, orang-orang Yahudi di bawah Islam abad pertengahan tidak pernah mengalami persepsi negatif yang umum seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di Barat. Meskipun ada variasi regional dan ketidakstabilan politik abad pertengahan yang tinggi dalam Islam, abad pertengahan lingkungan multikultural yang dipadukan dengan keterlibatan aktif dalam sains dan sastra menghasilkan zaman keemasan Islam bagi umat Islam. Yahudi, setidaknya, menurut sebagian besar catatan sejarah, terutama dalam konteks perkembangan politik baru-baru ini, pandangan positif tentang kehidupan Yahudi di bawah Islam abad pertengahan telah dipertanyakan secara serius. Jadi, profesor sejarah Yahudi dari Chicago ini, seorang profesor non-muslim, dia menulis orang Yahudi hidup di bawah perlindungan Islam sepanjang abad pertengahan, sepanjang periode abad pertengahan, yakni sekitar seribu tahun. Dan dia mengatakan ini adalah masa kemasan bangsa Yahudi. Inilah ketika orang Yahudi terbaik, cendekiawan, dan tokoh terkemuka dihasilkan termasuk orang-orang seperti Musa bin Maimun, Musa Maimonides. Dia dikenal sebagai Maimonides, dia dikenal sebagai Musa kedua dalam sejarah Yahudi, begitu pentingnya pria ini, sehingga dia dikenal sebagai Musa kedua. Siapa Musa pertama? Tentu Nabi Musa. Siapa Musa kedua? Musa bin Maimun lahir di Cordoba pada abad ke-12, meninggal di Mesir pada abad ke-13. Dia meninggal pada tahun 1204, di Mesir, di bawah pemerintahan Ayubiah. Dia seorang dokter pribadi Sultan, Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin Ayubi, Musa bin Maimun, seorang dokter Yahudi, adalah dokter pribadi Sultan. Dan kita punya penyair seperti Judah Halefi lahir di tanah Muslim di Spanyol. Kita punya Samuel Hanagid yang merupakan Perdana Menteri Hasday bin Syaprut, Perdana Menteri Raja Muslim paling berkuasa dalam sejarah Eropa Barat, Abdul Rahman ketiga, Khalifah, Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa di Cordoba, dari kota Cordoba di Spanyol. Perdana Menterinya seorang pria Yahudi bernama Hasday bin Syaprut. Apakah ini sosok orang-orang yang tertindas? Orang-orang tertindas, orang-orang teraniaya, orang-orang terpinggikan. Sama sekali tidak. Jadi Zionis pembohong. Mereka berbohong kepada dunia jika umat Islam mempunyai kebijakan anti-Yahudi sesuai kata Zionis, jika negara Arab menginginkannya melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi, mereka bisa melakukannya ketika mereka punya tentara terkuat di dunia. Dinasti Ayubiyah bisa saja melakukannya. Bangsa Mamluk bisa saja melakukannya. Bani Umayyah di Spanyol bisa saja melakukannya. Bani Abasyah bisa saja melakukannya di Baghdad. Komunitas Yahudi tertua di dunia berada di Irak sejak pengasingan di Babylonia. Beberapa rabi dan cendekiawan dan komunitas Israel tetap berada di Irak. Dan mereka tetap ada bahkan di masa Islam dan mereka tetap di sana sampai tahun 1930-an sampai negara Israel terbentuk. Dan tepat setelah itu dalam Inquisisi Spanyol mereka harus meninggalkan Spanyol pada tahun 1492 dan Ottoman menyambut mereka, ya kan? Terima kasih banyak. Kerajaan Islam. Mereka datang ke negeri ini, kan? Tentu saja. Dan tahukah kamu? Sungguh menakjubkan kamu menyebutkan ketika orang-orang Yahudi harus meninggalkan Spanyol pada tahun 1492 setelah umat Katolik dua penguasa Ferdinand dan Isabella dipersatukan oleh pernikahan penguasa Kastilia dan Aragon mereka merebut benteng terakhir Islam dan Muslim di Spanyol bernama Granada. Akibatnya ratusan ribu orang Yahudi dibunuh atau dibuang. Mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup bersama keluarganya ke mana mereka pergi? Apakah mereka pergi ke Eropa Kristen? Sama sekali tidak. mereka datang ke negeri-negeri Islam mereka datang ke Ottoman dan ada satu peristiwa khusus ada seorang cendekiawan Yahudi Israel bernama Amnon Cohen. Dia mempelajari catatan istana Ottoman dari kota Yerusalem Sigil. Aku baru saja membuat siniar tentang ini bersama Mohamed Hijab. Kamu bisa lihat detailnya di podcast itu tapi aku akan mengutip kesimpulannya. Setelah mempelajari catatan-catatan ini dia menulis dalam kesimpulannya tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam organisasi internal atau aktivitas budaya dan ekonomi eksternal berbicara tentang orang Yahudi di Yerusalem Ottoman di dunia di mana kesetaraan sipil dan politik atau perubahan sosial positif yang mempengaruhi kelompok atau bahkan individu tidak menjadi norma. Warga Yahudi yang dipimpin oleh Sultan tidak punya alasan untuk berduka atas status tersebut atau menyesali kondisi kehidupan. Orang-orang Yahudi di Yerusalem Ottoman menikmati kehidupan religius dan otonomi administratif dalam negara Islam dan sebagai elemen ekonomi dan masyarakat lokal yang konstruktif dan dinamis mereka dapat benar-benar berkontribusi terhadap berfungsinya negara tersebut. Jadi yang dikatakan Amnon Cohen adalah orang-orang Yahudi tinggal di Yerusalem selama periode Ottoman banyak dari mereka pasti berasal dari Spanyol setelah meninggalkan Spanyol setelah umat Katolik merebut Spanyol mereka hidup makmur mereka berkembang mereka makmur mereka menjadi kaya mereka menjadi kaya mereka berhasil sangat sukses. Bahkan di buku inilah Amnon Cohen menulis jika seorang pedagang Yahudi atau warga negara Yahudi Yerusalem punya masalah dengan gubernur Muslim atau administrator Muslim dia bisa mengadu saja kepada Sultan atau kepada otoritas tertinggi di negeri ini dan mereka akan diberi keadilan sejarawan Yahudi dari Israel bersaksi tentang ini jadi maksudmu orang-orang Yahudi itu makmur di bawah kekuasaan Muslim tetapi beberapa orang muncul dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa dalam hadis ini Nabi SAW bersabda Muslim dan Yahudi akan berperang menjelang akhir zaman dan bahkan pepohonan pun akan membantu kaum Muslim dengan mengatakan ada seorang Yahudi di belakangku jadi bagaimana pendapat kamu tentang ini? hadis itu sendiri sudah memberikan jawabannya yakni tentang akhir zaman akan ada perang pada dasarnya hari kiamat atau berkaitan dengan eskatologi eskatologi adalah ilmu tentang akhir zaman ini tentang akhir zaman ini bukanlah aturan umat Islam kan jadi hadis tersebut dengan jelas menyatakan mendekati akhir zaman akan ada orang yang bergabung dengan Dajjal mereka akan bergabung dengan anti-Kristus maka ketika Dajjal datang dia akan punya pengikut lalu ketika Isa AS kembali turunnya Nabi Isa AS dia akan melawan Dajjal dia akan membunuh Dajjal dan tentu yang bersama Dajjal juga akan dibunuh juga akan dilawan maka siapapun yang mendukung Dajjal baik dia seorang Muslim atau Kristen atau Yahudi menjadi sekutu musuh jadi ini tentang akhir zaman bukan aturan Islam dan umat Muslim dan jika kebijakan Islam dan umat Muslim jika umat Islam pada dasarnya anti-Yahudi atau anti-Semitik bagaimana orang-orang Yahudi bisa bertahan selama lebih dari seribu tahun di bawah kekuasaan Islam seperti yang telah dibahas cendekiawan terbaik penyair terbaik politisi terbaik filsuf terbaik para teolog dan rabi terbaik lahir di bawah kekuasaan Islam dari Irak hingga Mesir Suria Libya Maroko hingga Spanyol bagaimana mungkin komunitas Yahudi ini bisa bertahan begitu lama apabila umat Islam punya pemahaman yang sama terhadap hadis ini seperti yang dilakukan propaganda Zionis jelas sekali para propaganda Zionis yang menggunakan hadis ini untuk mengklaim bahwa Muslim pada dasarnya anti-Yahudi jika propaganda itu benar jika pemahaman itu benar pertanyaanku bagaimana mungkin 90% orang Yahudi selama seribu tahun bertahan bersama umat Islam apalagi ketika umat Islam berada di puncak kekuasaan mereka Ottoman dengan tentaranya Ottoman berkuasa dari Eropa hingga Timur Tengah sampai ke Afrika Utara salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia secara militer Ottoman adikkuasa kan mereka bisa saja menyerang dan orang-orang Yahudi akan menghilang dari dunia namun mereka tetap melindungi orang-orang Yahudi seperti yang telah kita lihat di Jerusalem di Thessalonica dan di Konstantinopel kawasan Yahudi yang berkembang pesat dan orang-orang Yahudi mendapat perlindungan maksudku aku punya banyak sekali misalnya izinkan aku membaca sebuah kutipan untukmu tentang ini Kaisaran Ottoman jika kita menggunakan Kekaisaran Ottoman sebagai contoh perwakilan kekuatan Muslim Kekaisaran Ottoman sangatlah ortodoks mereka Muslim Sunni mereka mengikuti Sunni mereka telah membaca hadis-hadis ini para ulama Ottoman mengetahui tentang hadis-hadis ini Sultan Ottoman sangatlah religious kita tahu banyak sekali Sultan yang sangat religious mereka terpelajar mereka belajar jika mereka memiliki pemahaman Zionis terhadap hadis ini lalu mengapa menghasilkan para rabi ini misalnya tulisan rabi Yitzhak Sarfati pada tahun 1420 1420 di masa Ottoman oke tangisanmu berbicara kepada saudara-saudaranya di Jerman Yahudi Jerman yang tinggal di Jerman pada saat itu tangisan dan ratapan kalian telah sampai kepada kami dan kami telah diberitahu tentang semua kesedihan dan penganiayaan yang kalian derita di negeri Jerman dengarlah saudara-saudaraku ini surat yang ditulis oleh seorang rabi kepada saudara-saudari Yahudi di Jerman dan dia menulis dari wilayah Ottoman dia berkata kepada mereka dengarlah saudara-saudariku andai saja kalian tahu bahkan sepersepuluh dari yang Tuhan telah karuniakan kepada kita di negeri ini kalian tidak akan menghiraukan kesulitan-kesulitan lebih lanjut kalian akan segera berangkat ke tempat kami disini orang Yahudi tidak diwajibkan mengenakan pakaian kuning topi sebagai tanda rasa malu kalian akan bebas dari musuh disini kalian akan menemukan kedamaian di wilayah Ottoman lalu kita punya kita punya banyak kutipan lainnya dari para rabi dan sejarawan Yahudi aku punya banyak ya jika hadis tadi dipahami oleh Ottoman seperti yang dipahami Zionis saat ini tidak akan ada orang Yahudi di kekaisaran Ottoman tapi memang ada kita tahu berapa jumlahnya dan mereka menjadi makmur seperti yang telah kita bahas lalu bagaimana dengan masa depan Islam banyak orang ketika mereka melihat kuatnya iman saudara dan saudari Palestina mereka berkata iman apakah ini agama apakah ini dan mereka tertarik pada Islam dan Al-Quran menurutmu apakah itu apakah menurutmu kebangkitan Islam sudah di depan mata tentu saja ketika dunia melihat ketabahan rakyat Palestina ibu-ibu Gaza seperti tersenyum bersama anak-anak mereka menggenggam bagian tubuh anak-anaknya dan mereka masih mengucapkan Alhamdulillah mereka masih berkata Ya Allah terima kasih Ya Allah terima kasih ini membuatmu merinding orang-orang yang menonton semua ini mereka ingin tahu bagaimana bisa mempunyai keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan Allah dan masih terus beriman menghadapi penindasan seperti ini dan kehancuran seperti ini dan karena orang-orang Gaza ini mereka yakin bahwa anak-anak mereka akan masuk surga tidak diragukan lagi mereka yakin bahwa mereka akan ke surga dan mereka akan bersama di surga dan di sana ada Tuhan tidak ada keraguan bahwa Allah itu ada dan Allah itu adil Allah akan memberikan keadilan akan ada masa keadilan sekali lagi ini sebuah proses keadilan Allah itu sebuah proses terkadang terjadi seketika terkadang dengan beberapa penundaan namun pasti akan terjadi seperti dalam Al-Quran Nasrum minallah wa fathun qari pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya jadi masyarakat Gaza punya tingkat keimanan seperti ini tingkat iman ini sehingga mereka mendorong dan mereka menginspirasi seluruh dunia untuk membaca Al-Quran karena mereka membaca Al-Quran Al-Quran memberi mereka kekuatan sehingga orang-orang tertarik mereka penasaran dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang dapat menggerakkan pikiran manusia begitu kuat dan sabar menghadapi kebiadaban seperti itu ketika seorang ayah melihat anaknya putrinya dia mencium wajahnya ketika dia sudah tidak bergerak sudah tak bernyawa sudah meninggal namun tetap tersenyum dan berkata ini adalah kehendak Allah ini adalah kehendak Tuhanku dia yang memberiku anak ini sebagai hadiah dia pula yang mengambilnya kembali dan dia akan menggantikan anakku dengan hadiah yang lebih besar untukku InsyaAllah jadi inilah ketabahan yang menyebabkan banyak orang membaca Al-Quran dan aku yakin itu positif jika kita perhatikan tentu sangat menyakitkan melihat semua anak-anak itu meninggal dan semua orang yang dikeluarkan dari reruntuhan tapi sekali lagi ada sisi lain dari semua ini bahwa dunia sedang terbangun bukan hanya nasib rakyat Palestina saja dan betapa buruknya mereka diperlakukan oleh dunia oleh komunitas internasional yang beradab tetapi juga kekuatan iman mereka melalui Islam dan dari Al-Quran Saudara Adnan terima kasih sudah berbagi pengetahuan dan wawasanmu yang mendalam kami mendapat banyak manfaat darimu semoga Allah menjagamu saudaraku terima kasih banyak